Kita wali seputar Banu Rema dengan informasi pertama, Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar menetapkan tiga tersangka terkait dugaan swap dan gratifikasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut. Ketiganya terbukti bersalah telah bekerjasama untuk meloloskan satu pasangan calon dari jalur perseorangan untuk maju di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut pada Pilkada Serentak 2018. Tiga orang resmi ditetapkan sebagai tersangka yakni Ketua Penitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut berinisial HHB, Komisioner KPU, AS, serta seorang tim sukses salah satu pasangan calon berinisial DW. Ketiganya terbukti secara meyakinkan telah melakukan swap dan gratifikasi untuk meloloskan satu pasangan calon dari jalur perseorangan agar maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, kasus tersebut bermula saat seorang tim sespaslon DW memberikan uang sebesar 10 juta rupiah kepada HHB selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Garut serta uang sebesar 100 juta rupiah kepada AS selaku Komisioner KPUD Kabupaten Garut. Uang tersebut diberikan untuk meloloskan pasangan calon Soni Sondani Usef Nurdin dalam tahapan Pilkada Kabupaten Garut 2018. Selain para pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit kendaraan roda 4, 14 lembar bukti transfer bank, telepon genggam, serta buku tabungan. Status sudah tetapkan tersangka kemarin juga, kan 1x24 jam kita lakukan. Kelar perkara, kemudian tersangka, ya saudara A dari KPSS, kita lakukan penahanan. Kemudian kita akan lakukan tulisan pember dalam, sesuai dengan yang saya sampaikan. Siapa saja yang berkaitan dengan ini, kalau ada pukalan kopinya kita proses. Makanya saya cek Ketua KPU dan Ketua Panwaslu, itu juga mengklarifikasi juga, supaya dia juga secara komersik. Kita tetap bersinergi antara Kolda, Ketua KPU Provenci dan Panwaslu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para tersangka dijerat Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang penerimaan hadiah atau suap bagi penyelenggara negara. Ketiga tersangka diancam hukuman minimal 5 tahun penjara.